Hai berikut ini hasil lengkap latihan bebas MotoGP beserta kelasmen dan jadwal berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke gitu mania dimanapun berada bantu subscribe klik bosku komentar dan klik sukai berikut ini hasil lengkap latihan bebas MotoGP di posisi pertama memarquece di posisi kedua almarquece di posisi ketiga Marco Bezzezi di posisi empat al-orgimartin di posisi ke-5 Frank Peko Bagnaia di posisi keenam Mavic Vinales di posisi 7 Brabinder di posisi lapan Fabio DG Antonio di posisi 9 Frankom Udalli di posisi 10 Alex Rains di posisi 11 Fabio Quartararo di posisi 12 Jack Muller di posisi 13 Pedro Acosta di posisi 14 Johan Derfu di posisi 15 16 Agustin Fernandes 2016 ini Abastian ini di 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 berikut jawa lengkap MotoGP Australia seri ke-17 Sabtu tanggal 19 Oktober tahun 2024 jam 6 lewat 10 sampai dengan jam 6 lewat 40 waktu yang sebarat sesi latihan bebas kedua MotoGP jam 6 lewat 50 sampai dengan jam 7 lewat 05 sesi kualifikasi pertama MotoGP jam 7 lewat 15 sampai dengan jam 7 lewat 30 waktu Indonesia Barat sesi kualifikasi kedua MotoGP jam 11 00 waktu Indonesia Barat sprint race MotoGP semuanya itu akan live di SPO TV HD BTP Sport 2 HD dan channel 18 sport HD berikut jawa lengkap MotoGP Australia seri ke-17 Hai Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024 jam 5 lewat 40 sampai jam 5 lewat 50 waktunya sebarat pemanasan sebelum res utama MotoGP jam 7 00 waktu Indonesia Barat res atau balapan utama MotoGP jam 8 lewat 15 waktu Indonesia Barat res atau balapan utama Moto2 jam 10 00 waktu Indonesia Barat res atau balapan utama MotoGP semuanya itu akan live di peterang 7 HD SPO TV HD PP TV HD BTP Sport 2 HD dan channel 18 sport HD berikut klasmen sementara MotoGP 2024 Hai di posisi pertama Horgy Martin dengan toren 392 poin di posisi kedua peko bagnaya dengan toren 382 poin di posisi ketiga Enia Bastian ini dengan toren 313 poin di posisi keempat Mark West dengan toren 311 poin di posisi kelima Brad Binder dengan toren 183 poin di posisi keenam Pedro Acosta dengan toren 181 poin di posisi ketujuh Mavic Vinales dengan toren 163 poin di posisi delapan Prankomo Bedeli dengan toren 136 poin di posisi 9 Marco Bezzesi dengan toren 134 poin di posisi 10 Fabio Digi Antonio dengan toren 134 poin di posisi ke-11 Alex Spagaro dengan toren 134 poin di posisi ke-12 Alex Marquez dengan toren 124 poin di posisi ke-12 di posisi ke-13 Fabio Quartar lalu dengan toren 134 chart